Intro Hei 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 hola Indomax Indomagazines Nah hari ini kita bahas santai dulu bos Mengenai jet-jet tempur dari sebelah kiri blok timur Yang pastinya kita bahas yang bukan kelas kaleng-kaleng dong Yaitu Sukhoi-Sukhoi Rusia Oke ada dua berita yang ingin admin wartakan kepada kalian hari ini Yang pertama tentang pernyataan seorang kepala layanan federal Rusia Untuk kerjasama teknis militer Yang mengisyaratkan bahwa harapan SU-35 untuk Indonesia Masih ada dan belum berubah Berita keduanya adalah tentang kecanggihan terbaru Dari jet tempur generasi kelima Rusia Yaitu SU-57 Yang mampu mengendalikan empat drone serang sekaligus Dan kabar-kabarnya kini Telah menarik keinginan lima negara Asia Tenggara Untuk membelinya bos Nah bagaimanakah beritanya? Oke kita mulai dari yang pertama Nah masih ingatkah kalian dengan SU-35? Sudah sekitar 4 tahun berlalu Bagaimanakah kini nasib pengadaan 11 unit jet tempur dari Rusia Untuk Indonesia ini? Meski SU-35 tak kunjung datang Pasti masih banyak nih Dari kalian yang tetap setia menantikan Kabar mendaratnya jet tempur superioritas Sukhoi SU-35 ini ke Indonesia Dan penantian kalian pun sebenarnya Belum benar-benar padam nih bos Masih ada harapan Karena Dikutip dari salah satu media berita Rusia ini Yaitu Interfax Dan diwartakan lagi oleh beberapa media Indonesia berikut Digetahui ternyata kontrak Untuk memasuk 11 unit jet tempur Sukhoi SU-35 ke Indonesia Masih berlaku Sampai detik ini bos Hal ini pun dinyatakan langsung oleh Kepala Layanan Federal Rusia Untuk kerjasama teknis militer Atau disebut dengan FSMPC Dari Rusia yaitu Mr. Dimitri Sugaev Kepada media Interfax Pada tanggal 1 Juni 2021 kemarin Sugaev pun mengatakan Bahwa Indonesia masih tertarik Untuk mengakuisisi SU-35 Dan ia berharap Bahwa kontrak ini akan segera dilaksanakan Artinya Disini Rusia pun sudah siap bos Memproduksi SU-35 nya untuk Indonesia Karena seperti yang kita ketahui dahulu Kesepakatan alias MOU Pengadaan ke-11 unit SU-35 ini Telah dilakukan cukup lama Yaitu pada tanggal 10 Agustus 2017 lalu Lewat skema barter Dengan nilai 1,1 miliar USD Dan perlu kalian ingat Bahwa Rusia dan Indonesia Telah menandatangani kontrak Untuk memasuk 11 pesawat tempur SU-35 Pada bulan Februari 2018 lalu Dan itu sekitar 6 bulan Setelah Amerika Serikat meloloskan Undang-undang penentang lawan Amerika Serikat Melalui sanksi Katsa Namun ternyata Walaupun kontrak itu berlalu sudah lama Sampai saat ini ternyata kontrak SU-35 ini pun masih aktif bos Masih berlaku Artinya Rusia pun Masih tetap setia menunggu Indonesia Dengan tangan terbuka Menyambut kerjasama pembelian Jet tempur SU-35 Dah Meskipun saat ini yang paling digaung-gaungkan Adalah Rafale dan F-15EX Namun ternyata Status kemajuan pembelian Kedua jet tempur itu pun Masihlah berada di bawah SU-35 Program pengadaan SU-35 Justru sudah lebih matang Ketimbang rencana pembelian Rafale Dan F-15EX Hal ini pun didukung kuat Karena pada bulan Agustus 2017 lalu Antara Indonesia dan Rusia Sudah melakukan nota kesepahaman Alias MOU Atau Memorandum of Understanding Untuk pengadaan 11 unit Sukhoi SU-35 Sedangkan rencana pengadaan Rafale pun Sampai saat ini masih berstatus LOI Atau Letter of Intent Nah perlu kalian ketahui bahwa LOI ini Bukanlah kontrak pembelian suatu produk Melainkan barus batas pernyataan minat Untuk mengakuisisi sebuah produk Dan jika setuju masih banyak lagi bos Proses yang harus dilakukan Mengenai pembicaraan dan negosiasi Untuk produk terkait Yaitu jet tempur Rafale Buatan Perancis ini Nah Oke Kita lanjut ke berita kedua Yaitu Sukhoi SU-57 Yang dikenal sebagai jet tempur Generasi 5 paling canggih di Rusia Jet tempur ini pun dirancang Untuk menghancurkan semua jenis target Baik itu di udara, darat dan juga laut Bahkan kini Jet tempur SU-57 ini pun semakin canggih Berbagai teknologi pun telah ditanamkan Dan yang terbaru kini tak main-main bos SU-57 pun nantinya Akan dapat mengendalikan Empat drone serang sekaligus Pada saat beroperasi Dan drone yang dikenalikan ini pun Bukan kelas kaleng-kaleng Yaitu drone serang S-70 Okotnik Rusia Sebuah drone serang besar Yang bentuknya hampir mirip dengan pesawat Pengabom siluman milik Amerika Yaitu B-2 Spirit Nah, artinya nih bos Pada saat SU-57 ini mengudara Maka sang pilot pun dapat mengendalikan drone-drone serang langsung Dari dalam kokpit jet tempur itu Dan hal ini pun pastinya Akan membuat lawan berpikir seribu kali Untuk menghadapi SU-57 ini sendirian Atau dogfight Satu lawan satu Karena jet tempur lawan Pastinya Harus menghadapi empat buah drone serang S-70 terlebih dahulu Sebelum akhirnya bertemu dengan Sang pengendali Yaitu SU-57 Nah, panik gak tuh? Pasti panik ya kan? Karena drone-drone kelas berat ini pun Dikatakan mampu mengembangkan kecepatannya Hingga seribu kilometer per jam Setelah lepas landas Dan dapat membawa berbagai macam senjata Dan rudal-rudal canggih Oke, seperti yang dikatakan oleh Kantor Spares United Aircraft Corporation Atau UAC Rusia sebelumnya Kepada media TAS Drone Okotnik terbaru ini Akan menyerang target udara dan darat Dalam interaksi jaringan sentris Dengan pesawat tempur SU-57 Dalam operasi bersama mereka Dengan pesawat tempur generasi kelima ini Drone Okotnik pun akan menangani berbagai tugas Yaitu menyerang target udara dan darat Di bawah komando pilot Sukhoi SU-57 Dan berkat dari kecanggihan terbaru Jet tempur barbar ini Dikatakan bahwa 5 negara Asia Tenggara ASEAN pun Disebut-sebut menunjukkan minat terhadap Jet tempur SU-57 Rusia ini Kabar ini pun bukan kabar kaleng-kaleng bos Karena kabar ini pun datang Bukan dari orang sembarangan Melainkan dari CEO perusahaan persenjataan negara Rusia Yaitu Rosoboronexport Alexander Mikheyev Pada tanggal 1 Juni 2021 kemarin Beliau mengatakan Bahwa kami sedang melakukan negosiasi dengan beberapa negara Kami melihat permintaan dan minat Asia Tenggara Ada 4 atau 5 negara yang menunjukkan minat mereka Ujar beliau Nah, lantas siapa saja kah kelima negara ini? Sayangnya, Mikheyev pun tidak menyebutkan negara Asia Tenggara mana saja kah Yang tertarik untuk membeli jet tempur SU-57 ini Kalau menurut kalian, kira-kira apakah ada Indonesia Di antara 5 negara tersebut bos? Atau negara mana saja kah Yang termasuk dalam 5 negara ASEAN tersebut? Jangan lupa komentar akhir kata Seperti biasa admin ucapkan Tetamplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomagazines Terima kasih telah menonton!